Digitam Digitam Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran Karena cari kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Serius juga ya mas Ya Mau kebar Digitam Terima kasih mas Digitam Digitam Maksimu Maksimnya perusahaan sukses Telah melayani dan membantu Lebih dari 60 ribu Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar Untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R.A. berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti Bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Promo harga investor Islamic Grand Village Harga normal saat ini Sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup bayar 250 juta saja Segera booking sebelum kehabisan Yang paham investasi Pasti Gak bakal mau ketinggalan Ayo diborong Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umurid dunia Waddin Wa ala Alihi Wa ashabihi Wa man Tabi'ahum Bi ihsanin Ila Yaumiddin Para bapak Ibu Hamba Allah Kau muslimin Dan muslimat Dimanapun Berada Alhamdulillah Di Hari Sabtu Ini Kita Dapat Menayangkan kembali Secara live Langsung Program Belajar Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Yang Disiarkan oleh Niaga TV Bekerjasama dengan Sekolah Logatuna Di Bekasi Para Bapak Ibu Pertemuan ke-18 Ini Kita Akan Menentaskan Buku Kesatu Dalilul Qare Khutwatan Bahkutwatan Bagi Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Sekalian Yang Tidak Mengalami Kendala Di Televisinya Bisa Bergabung Secara live Ke Studio Untuk Mengerjakan Latihan Dan Kita Akan Mencoba Menghubungi Bapak Hisham Dari Jambi Kita Akan Mengerjakan Latihan Assalamualaikum Pak Hisham Assalamualaikum Apa kabar Pak Hisham Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Tidak ada Kendala Di Gambar Televisinya Normal Tadi Gambar Dengan Suaranya Tidak Menyatu Oh Gambar Dengan Suara Tidak Menyatu Sebelumnya Juga Seperti itu Gambarnya Lain Tapi sebelumnya Tidak Mulai Pagi Oh Mulai Pagi Segini Mulai Sehingga Suara Dan Gambarnya Itu Untuk Seluruh Televisi Atau Satu Saja Tidak Tau Lah Tapi Televisi Lain Bagus Tapi Nihaga TV Saja Oh Nihaga TV Mungkin Teknisi Nihaga TV Silahkan Di Atau Kita Akan Mengerjakan Halaman 124 Betul Oke Silahkan Dibuka Halaman 124 Bagi Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Belum Membuka Bukunya Kita Akan Membuka Halaman 134 Silahkan Dibaca Pak Hisham Yang Yang Halaman 124 Pak Iya Nomor Satu A'udzubillahimina Syaitan Rajim A'udzubillahimina Syaitan Rajim Sirahat Al-Ladzina An'amta Alayhim Wairil Mautubi Alayhim Walad Dhalim Itu Adalah Minamati Dhamir Akhtar Katanya Adalah An'amta An'amta Domir An'ta Kalau Al-Maghdub Ini Termasuk Apa Gairil Magdub Ismul Mak'ul Betul Al-Maghdub Termasuk Ismul Mak'ul Iya Nomor Duanya Silahkan Dibaca Al-Maghdub Alimat Nafsum Mitionally título Ini adalah Domir Hiya Katanya Domir Hiya iya maksudnya katanya yang mana ahdorot ahdorot domir hiyah kalau alimat untuk domir apa alimat domir 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 hiyah oke mungkin saya bertanya lagi apa beda alimat dengan ahdorot sama-sama domir hiyah tetapi secara piil masuk apa gitu alimat termasuk kata kerja tiga huruf ya piil madi seluruhnya tapi termasuk kata kerja dasar iya piil piil mujarot kalau ahdorot termasuk kata kerja piil madi iya piil mazid berarti kata kerja turunan terus bapak nomor tiga mungkin bisa langsung dibaca tanpa ta'ud fa'aksaru bihal basad fa'aksaru bihal basad iya adalah fa'aksaru domir hum domir hum betul nomor empat iya iya ahsantum ahsantum li'ab musikum iya ahsantum domir antum domir antum ada dua ya in ahsantum ahsantum betul domir antum domirnya domir antum saya tulis disini bagi teman-teman yang mungkin domir antum kemudian yang paling atas domir hum kemudian yang nomor dua domir hiya silahkan nomor lima nomor lima iya nomor enam inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaikum syahidan alaikum kama arsalna ila fir'awun rasul hai oke kalau syahidan termasuk apa Bapak dia kalau tulisannya seperti ini kalau Bapak bisa dilihat di layar syahid dan itu cuma tanwin Bapak tanwin patah ada alifnya syahidun syahidan syahidin termasuk ismul betul ismul fa'il jadi tanwin ini mungkin bisa jadi ada yang berbeda menganggapnya dengan syahidun jadi ada alifnya karena tanwin patah betul ini adalah ismul fa'il nomor tujuh Hai yo'ala ma'an kajab Allah misalat di Rabbihim wa ahadu alaihim wa ahsor wa ahsor la syahidin ma'adada kemudian kalau risalah itu termasuk isim apa risalah lamnya panjang Alipta Risa kalau fail huruf pertamanya Pak berharta-harta ini ri tapi ada Alipta berarti termasuk jama' apa jama' mu'anat salim ya betul nomor 8 kemudian nama resmi Innal Musoddiqina wal Musoddiqahati wa akradu wa akradu wa akradu Allah wa akradu Allah akradan hasaay pudah apuluh walau ajrukhum walauh um ajrukhum walauhm ajrukhum kemudian ini al-musaddiqin al-musaddiqat Bapak lihat akhirannya termasuk isim apa tapi maksudnya termasuk jama' apa ini nanti dimasuk di pilhumasi sebenarnya dia termasuk isimul fa'il jadi kalau isimul fa'il berharokat asrah kata kerja turunan kalau isimul fa'ul berharokat patah selesai halaman 124 mau lanjut atau sampai di sini Bapak ada nomor 10 ya belum nomor 10 diselesaikan Bapak kenapa ini nomor 10 maaf supaya saya selesai satu pil silakan panjang pada kalimat aslama itu domen huwa Hai huwa Maksudin kalau muhsin termasuk apa Bapak Hai ada mimnya Hai temati eh mim ada huruf mim itu bisa jadi isimul fa'il atau isimul iya kalau ini termasuk mana isimul fa'il atau isimul maful perhatikan harokatnya sini muhsin isimul 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 fa'il iya jadi kalau sebelum huruf terakhir berharokat kasrah itu isimul fa'il kemudian kalau patah berarti isimul maful terima kasih Pak Hisham dari apa suaranya Pak diperbaiki tolong kenal suara dengan gambarnya enggak sih enggak sama enggak 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 ya baik Bapak mudah-mudahan pihak negatif saya tidak tahu kendalanya apa dari televisi atau mana atau dari alatnya tapi mudah-mudahan sudah terdengar oleh pihak negativi terima kasih banyak Pak Hisham ada yang mau ditanyakan ya Pak setiap Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita telah selesai berhubung dengan Pak Hisham tadi dari Jambi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa siap untuk mengerjakan latihan jadi silakan bagi yang telah mengerjakan latihan atau mungkin bisa langsung mencoba latihannya bisa memberikan kabar di grup bahwasannya saya telah siap Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan ke materi lain sebelum nanti kita berlatih mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu sekalian yang telah siap itu kita masuk ke fi'il mazid khumasi ini mengulang sebentar akan kita bahas tentang kata kerja turunan 5 huruf seperti yang Bapak Ibu lihat di halaman 114 jadi silakan dibuka halaman 114 ini mengulang kemarin telah kita bahas kita akan bahas kembali al fi'ilu al mazid al khumasi fi'il itu kata kerja mazid turunan khumasi khumsah 5 jadi al fi'ilu al mazid al khumasi berarti kata kerja turunan 5 huruf dari 3 menjadi 5 berarti menambahkan 2 huruf yang pertama adalah bisa diperhatikan berarti penambahannya disini adalah huruf ta kemudian huruf alif ada 2 kemudian disini huruf ta yang bawahnya kemudian ada hamzah maaf ada syaddah jadi kata yang ada syaddahnya itu dihitung 2 kemudian yang ketiga if ta ala ini menambahkan alif menambahkan ta kemudian yang terakhir infa ala menambahkan in nah bapak ibu sekalian jadi kata kerja turunan dihitung 4 5 dan 6 itu itu berdasarkan fi'il madinya ini tapa ala ala tapa ala if ta ala infa ala jadi dihitung 4 5 atau 6 berdasarkan fi'il madi begitu juga kata kerja dasar dihitung 3 kataba ini disebut kata kerja dasar mujarrad jadi bahasa arabnya mujarrad itu kata dasar kata dasar mujarrad mujarrad kemudian mazid berarti turunan mazid secara bahasa berarti tambahan menambahkan yang ditambahkan tetapi diterjemahkan disini adalah turunan atau juga jadian dan istilah tersebut turunan dan jadian istilah baku dalam bahasa indonesia itu yang humasi kemudian yang sudasi hanya satu yang sudasi hanya satu kita lihat turun ini yang sudasi kita perhatikan al-fi'al al-mazid as-sudasi halaman 119 19 sudasi dari sitah berarti enam wazannya hanya satu yang kita pelajari yaitu istaf ala berarti menambahkan ist tak istaf ala ist tak ist tak kemudian ini kata dasarnya ala istaf ala istaf ala itu kata kerja turunan yang ada yang berjumlah empat yang berjumlah enam huruf ada satu yaitu istaf ala nah kalau kita simpulkan kata kerja turunan itu yang empat lima dan enam yang empat adalah af ala kemudian pa ala kemudian pa ala yang lima tapa ala tapa ala kemudian tapa ala if ta ala sama in pa ala kemudian yang terakhir sudah si istaf ala ini ada delapan seluruhnya yang empat tiga yang lima empat yang enam satu ada delapan wazen dan kemarin telah kita sampaikan bahwa ketika kita mengingat wazen untuk fi'il mazid kata kerja turunan itu yang dihafal yang diingat itu adalah yang paling pertama fi'il madi dan fi'il mubaraknya jadi af'ala harus diingat fi'il mubaraknya apa af'ala yuf ilu kemudian fa'ala fi'il mubaraknya adalah yuf ilu fa'ala fi'il mubaraknya adalah yuf ilu dan seterusnya kemudian dari fi'il mubarak kita bisa membentuk fi'il amr fi'il amr lalu dari fi'il mubarak jika kita bisa membentuk ismul fa'il kemudian kemudian dari fi'il mubarak juga kita bisa membentuk ismul ma'ul ini ka'idah cara mengingat kata kerja turunan ini ingat fi'il madi dan fi'il mubaraknya dari fi'il mubarak kita bisa membentuk fi'il amr kemudian ismul fa'il dan ismul ma'ul berarti sudah lima kemudian yang terakhir adalah masdar masdar ini bentuknya dia terkadang berbeda sekali dari fi'il madinya tetapi yang perlu diingat kemarin telah kita simpulkan jika fi'il madi ada hamzahnya atau alifnya maka di masdar juga ada hamzah atau alif af'al masdarnya adalah if'al ifta'ala masdarnya adalah if'al jadi kalau seandainya di fi'il madi ada hamzah kemudian ada alif maka di masdar juga ada dan alif juga ditambahkan sebelum huruf terakhir ifta'ala ifti'al inpa'ala infial istaf'ala istif'al contoh misalnya ist tab' ala maka masdarnya istif'al al itu bapak ibu sekalian untuk kata kerja turunan tidak diperhatikan bapak sekalian ini halaman 120 120 simpulan dari fi'il mazid yang enam huruf kemudian disini ada nomor satu walaupun duanya kita tidak muat karena jarang digunakan fi'il madinya istaf'ala kemudian fi'il mubarinya adalah yastaf'ilu masdarnya istif'alan fi'il amarnya istaf'il ismul fa'il nya mustaf'ilun kemudian ismul ma'ul nya adalah mustaf'alun istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istaf'il mustaf'ilun mustaf'alun nah dari kiri ke kanan ini itu disebut istilahi istilahi tasrib istilahi tahrib tasrib menurut istilah kemudian kalau ke bawah atau tasrib yang terkait dengan demir hua sampai nahnu itu disebut lugawi lugawi itu secara bahasa artinya bahasa lugawi yang dimaksud ini perubahan terkait dengan domir dari istaf'ala menjadi istaf'ala dan istaf'alu nah bapak ibu sekalian silahkan sekarang kita akan mengerjakan latihan halaman 158 158 silahkan dibuka halaman 158 istaf'ala yastaf'ilu yang kita kerjakan adalah fi'il madinya audzubillahimina syaitan rajim thumma adbara wastakbar thumma adbara wastakbar nah bapak ibu sekalian kita berharap ketika mengerjakan materi yang telah kita berlatih ketika kita berlatih untuk sesuatu yang baru lalu ada materi yang telah kita pelajari coba diingetin oh ini termasuk apa ya agar kita tentunya tidak lupa nah coba sekarang kita perhatikan di nomor satu ini thumma adbara wastakbar adbara adbara ini saya tulis disini adbara termasuk apa termasuk fi'il mazid wazennya af ala berarti disini adalah adbara termasuk wazen af ala sedangkan dombirnya adalah dombir gua nah memang disini kita patut di atau mengingat patut mengingat materi-materi yang telah lalu kemudian kalau memang ada kesamaan kita bisa menganggapnya ini termasuk ini kemudian itu termasuk itu dan seterusnya summa adbara wastaqbara istagbara berarti termasuk istag'ala kemudian nomor dua famas tamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah faridah bapak ibu sekalian ada yang ingat faridah termasuk apa ya termasuk mu'anath oke bapak ibu sekalian kita akan jeda sejenak untuk iklan setelah itu kita akan melanjutkan latihan di halaman 158 membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Umar bin Al-Khutab Raudyolahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku berat live live niaga tv dan robani tv berkata di berkata membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana Pendidikan Komersil Area dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam serta berbagai fasilitas komersil lainnya dapatkan sekarang juga Kepala Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau Scan dan Searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksimdo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksimdo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-32 Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah Sekarang kita akan melanjutkan kembali latihan dari buku Dalilul Qariq Khutuatan Pahkutuatan Alaman 158 Silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian Alaman 158 Kita akan mengerjakan nomor 2 A'udhu Billahi minasyatana rajim Tamastam taktum dihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna karirah parirahunna Ternyata Ternyata ini adalah misalnya ada taknit marbutah berarti dianggap mu'annath itu seperti itu kemudian kita baca kembali pamastam taktum nah ini termasuk fi'il madi wazenya wazenya istaf'ala kemudian domirnya domir antum pamastam taktum domir antum ada lagi yang telah kita pelajari kayaknya ayat yang lain belum kemudian kemudian nomor tiga pantalaka hatta rakiba fissafinati kharakaha kala akharaktaha litug riqa ahlaha lakad ji'ta syai'an imrah kita bahas pantalaka ini pantalaka ini termasuk apa kita lihat sekarang fa'nya kita sisihkan in to la ko in perhatikan ada in awalan dari kata kerja turunan yang membubuhkan in ada yaitu in pa'ala berarti intalaka termasuk wazan in fa'ala kemudian disini ada alifnya berarti domil humah itu bapak sekalian jadi materi-materi yang telah kita pelajari kemudian kita lihat di ayat itu kayaknya sama maka kita cek kita coba ini termasuk apa kemudian rakibah ada yang ingat ini ini juga sama domil humah bedanya adalah disini fi'il mujarrad pantalaka hatta idha rakibah ini domil humah ini juga domil humah pis sapi nati ini termasuk apa isim kemudian ada alnya ada taktani semar botol harakaha kala ah harak taha nah ini sudah ada perubahan ada penambahan hamzah istifham ini fi'il madi bapak ibu sekalian kata kerja dasar kho roko bukan af'ala wajannya karena kalau af'ala kho nya rusukun litugriqa ahlaha lakadji'ita syai'an imrah litugriqa ini banyak perubahan kita tidak bahas jadi yang ada disini atau di nomor tiga ini tidak ada wajan istag'ala ini tidak ada yang ada adalah wajan fi'il infa'ala dan fa'ala kata kerja dasar kemudian nomor empat kita akan menghubungi ibu nani di halaman seratus empat jadi silakan bapak ibu sekalian membuka halaman seratus empat seratus empat itu berarti kata kerja turunan mana cara buku 104 104 104 ini 124 oh 104 bentar saya buka 104 halaman 104 temukan fi'il madi ini berarti masuk latihan umum latihan umum ibu ya terima kasih ibu mau mengerjakan latihan umum bentar saya cari file-nya terlibat ama ya sudah ketemu assalamualaikum ibu nani ya silakan ibu alaman 104 ya enggak masalah silakan atau mau nomor 5 langsung atau mau dari ulang ulang silakan nomor 5 berarti ya ibu nomor 5 dari 1 nomor 5 saja mungkin silakan ibu wabubillah minashon alhamdulillah oh mungkin huma ada alifnya huma maaf ya panjang oh iya betul nah zalam nah pilih 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 isim ibu jadi rabbana termasuk isim iya agak terputus suara ibu iya ibu anfusana anfusana ini isim ibu ya agak putus putus ibu kita kita yang mana tuh ini mohon maaf kami agak terputus suaranya iya soalnya pake WA sius tadi iya bisa jadi iya 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 ibu takfir itu bukan segera takfir takfir iya fiil fiil maji dia maaf ilmu dorek ilmu dorek betul iya silahkan watar ha watar hama fiil madi tar hamna ini fiil mubari sebenarnya nah nanya nah nuh jadi sudah bergabung itu fiil mubari kemudian bergabung dengan nuh lanaku nana lanaku nana fiil mati lanaku nana fiil mubari juga kemudian al-khawasirin isim fa'il isim fa'il termasuk jama' apa ibu kenapa saya termasuk jama' apa isimul fa'il betul adatnya apa adatnya jama' mudakar jama' mudakar salim musalim betul iya jama' mudakar salim silahkan nomor 6 ini terputus mungkin kita coba nanti lagi bu mohon maaf ya ini putus-putus mungkin sinyalnya tidak bagus jadi terputus ya terima kasih ibu nani sudah bergabung mudah-mudahan nanti sinyalnya lebih baik assalamualaikum ya kita mohon maaf ibu nani saya lupa dari mana beliau karena sudah lama kita hampir 2 bulan lebih dia ada kendala di sinyal silahkan bapak ibu sekalian yang siap yang telah mengerjakan latihan di halaman berapapun sebenarnya kalau mau mencoba untuk dikerjakan secara bersama silahkan saja dari halaman sebelum-sebelumnya atau dari halaman terakhir bapak ibu kerjakan walaupun materinya sudah begitu jauh silahkan saja tapi intinya adalah materi-materi yang telah dipelajari itu kita pahami karena bahasa bapak ibu sekalian belajar bahasa itu sifatnya hirarki artinya ada bagian-bagian yang harus dikerjakan dipahami secara bertahap dari bawah terus naik naik dan seterusnya kalau ada bagian dari yang sebelumnya itu belum dipahami dengan baik pasti pasti nanti ada kendala kita berbeda dengan atau belajar bahasa berbeda dengan belajar yang lainnya atau ilmu yang sifatnya tidak mempunyai hirarki mungkin kalau bisa disebut seperti itu misalnya kita belajar pikih bisa mulai dari manapun belajar di kajian tertentu belajar tentang toharo bersuci kemudian di pengajian lain belajar tentang zakat kemudian di pengajian lain belajar tentang sholat kemudian hari yang lain juga belajar tentang puasa itu tidak ada kendala tidak ada masalah tapi belajar bahasa belajar bahasa apapun memang harus ada bagian yang dipelajari dan itu dipahami lalu kita bisa melanjutkan ke materi yang laut yang lain karena dia betul-betul bersifat bertingkat sama dengan sebagai contoh misalnya ketika kita ingin belajar membaca biasanya kita belajar memulai mengenal huruf baik langsung atau belajar suku kata tapi intinya adalah kalau kita tidak kenal huruf tidak kenal suku kata maka kita akan kesulitan membaca kata apalagi membaca kalimat itu dalam bahasa begitu juga bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa apapun dia bersifat hirarki dan di buku ini bapak ibu sekalian kita mengajarkan bahasa Arab secara bertahap sering kita sampaikan itu dengan harapan bapak ibu sekalian ketika materi-materi yang telah dibelajari itu dipahami dengan baik kemudian terus bertahap sehingga akhirnya nanti akan sampai di titik tujuan kita mampu membaca kitab bahasa Arab insyaallah nah sekarang bapak ibu sekalian kita melanjutkan apa yang tadi telah kita mulai yaitu di di kata kerja turunan ilmasi isolasi halaman 158 ya silakan dibuka halaman 158 astag syaw tiabahum wa asarru wa astakbaru stikbar kita mencari fiil atau isim yang telah kita pelajari ja'alu berhentikan ja'alu ja'alu saya tulis ulang ja'alu ja'alu ini termasuk apa fiil madi betul ilmadin fiil madin ja'alu kemudian termasuk apa waz tasrib untuk dombir apa kita lihat akhirannya waw waw itu identik dengan jama' berarti yang jama' disini adalah hum atau antum tetapi disini adalah hum ja'alu berarti fiil madi untuk domir hum asabi'ahum fi adanihim wastag syaw ini istag ada perubahan disini bu'a seru juga sebenarnya ada wazen yang telah kita pelajari tapi model lain saya tidak akan bahas itu wastag baru nah perhatikan istag bapak ibu sekalian jadi 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 untuk wazen istag'ala itu yang kita harus ingat adalah berarti harus ada istag' ada huruf istag' 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 baru berarti domir hum istiqbaran ada yang ingat ini adalah masdar dari istag' ala kemudian nomor 5 bal huwa mastakjaltum bihi rihun fiha azabun alim ini sama istag' jaltum tum perhatikan ada tumnya berarti domirnya antum antum kalau bunyi tum itu domir antum jadi bapak ibu sekalian bisa lihat bunyinya dari bunyi tum paal tum wah ini domir antum walaupun mungkin bisa lain tapi pada dasarnya bahasa berdasarkan keumuman qalat fadalikun nadhid lumtun nani fi walakad rawattuhu annafsihi pas ta'sam rawattuhu ini juga ada fiil yang sudah wazan yang kita pelajari ada perubahan disana pertama cara penulisan ini terkait dengan tajwid raw maaf sini raw salah tulis raw panjang raw wad tu kalau rawattuh berarti paal tu kemudian disini ada rawattuhu terkait dengan pembelajaran materi tajwid digabungkan ta dengan taksukun maaf dal sukun dengan ta rawattuhu annafsihi pas ta'sam berarti ista kemir huwa pas ta'sam kemudian nomor tujuh wa mataluhum fil injili kazer in akhraja berarti kan akhraja berarti wazan af ala bapak ibu sekalian kita disini memang masih terbatas mempelajari wazan untuk makna belum nah kita ketika ingat wazan itu kemudian ada kata yang memang sesuai dengan wazan ya kita cocokkan saja kalau kalau sudah sesuai maka kita anggap wazannya ini walaupun mungkin dalam beberapa kasus yang sangat sedikit itu oh ternyata bukan itu kasus yang bukannya tadi pengacualan tadi tidak usah dipikirkan oh ternyata membingungkan tidak demikian dan itu kasus itu jarang istak disini berarti istak ala kemudian ada pastawa ini lainnya pastag lada domir huwa ala suqihi yuk jibu berarti kan yuk jibu yuk jibu ak ala yuk ilu berarti yuk jibu masuk wazan yuk ilu kata kerja turunan yuk jibu zurra uliyagi rabihimul kuffar al ini tentunya isim kemudian nomor 8 waman yuslim waman yuslim wajhahu ilallahi wahwa muhsin faqadis tam saka bil hurwati wuthqa wailallahi akibatul umur waman yuslim wajhahu ilallahi wahwa muhsin ini muhsin termasuk isimul fa'il muhsin muf'il wazannya af'ala ini bapak ibu sekalian mudah-mudahan ke depan bisa secara refleks kita ingat seperti itu tentunya butuh waktu dan butuh berlatih bil hurwati wuthqa wa'ilallahi akibatul umur istamsaka yang menjadi bahasan kita berarti termasuk istab ala saya hapus kemudian nomor sembilan fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqabu fa'idhan ladis tansarahu bil amsi yastasrihu fa'asbaha ini af'ala af'ala fil madinati khaifan ini semua fa'il yataraqabu coba perhatikan yataraqabu yataraqabu itu termasuk fiil apa fiil termasuk fiil mudare wazannya yatafa'alu yatafa'alu yatafa'ala yatafa'alu yataraqabu fa'idhan ladis tansarahu bil amsi yastasrihu fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqabu fa'idhan ladis tansarahu bil amsi yastasrihu ini juga sama tapi ilmu dhari istab'ala yastaf'ilu sampai disini bapak ibu sekalian kita kita akan jadah jadah untuk iklan jadi kita akan jadah untuk iklan selanjutnya setelah jadah iklan kita akan mengerjakan beberapa bagian dari fiil mubare kemudian masdar fiil amr dan seterusnya dan kita akan menentaskan pertemuan ini di pertemuan ini unit 4 selanjutnya nanti kita akan masuk ke unit 5 itu sudah terkait kata kalimat yaitu cara membentuk kalimat dimulai dari kata kerja atau dalam bahasa Arab disebut Al-Jumlah Al-Fi'liyah kita jeda untuk iklan Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Alat Masak Serba Guna Cooker Pot dari Arditek Mudahkan hidup Anda dan keluarga dalam memasak dan menyediakan aneka macam sajian kapan saja dan dimana saja tipe KTL DBL2 Sekarang Anda dapat membuat aneka macam sajian dengan cara direbus maupun di steam seperti bubur nasi pasta pure kentang telur rebus dan masih banyak lagi dengan desain yang ringkas dan elegan portable dan mudah untuk dibongkar pasang sesuai kebutuhan energi listrik hemat badi dari bahan stainless steel berkualitas awet dan higieni sesuai dengan food grade penutup dari bahan kaca yang tebal dan berkualitas menggunakan pemanas bertenaga listrik dengan konsumsi yang hemat dilengkapi juga dengan termostat mengatur suhu panas yang akan mengatur tingkat kematangan masakan sesuai dengan yang diinginkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penusaha sukses kemasan gelas yang berkualitas dan profesional akan menambah kesuksesan bisnis minuman Anda mesin cup sealer full otomatis stainless Maxindo adalah pilihan tepat karena mesin ini berfungsi untuk menutup gelas plastik dengan cup plastik pada minuman Anda sehingga minuman Anda dapat disajikan dengan aman dan higienis full otomatis gelas dapat masuk dan keluar sendiri body full stainless steel roll bisa memutar sendiri proses sealer otomatis dilengkapi dengan counter digital menghitung jumlah cup tampilan mesin profesional dan memikat dan usaha Anda semakin menguntungkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab R.A. berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Quri merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara zaman sekarang mau cari kerja susah mau buka usaha gak punya keterampilan nganggur bosan sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha di Maksindo kita ada boom bisnis opportunity di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab ice coffee cappuccino sosis bakar dan lain-lain setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan untuk melihat paket usaha boom lainnya silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com set me free and made me sosis 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 oke mongga 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 latihan kita tentang fi'il mazid sudahasi kata kerja turunan 6 huruf dibuka halaman 160 silahkan dibuka halaman 160 fi'il mubarak tips mudah bapak ibu sekalian untuk mengenali kata kerja turunan ya paling utama yang pertama adalah mengingat wazen dari fi'il tersebut lalu setelah ingat wazennya huruf ingat huruf-huruf yang dominan yang berbeda dari yang lainnya misalnya untuk istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu itu yastaf'ilu yastaf'ilu kita anggap ini hurufnya agak beda gitu karena ada sin ada ta nanti yanya bisa berbeda bisa yak bisa ta ini termasuk harp mudara'ah istaf'ilu ini fi'il madinya fi'il madara'ahnya adalah yasta kita praktikan sekarang yasta atau tas ta dan seterusnya yang jelas adalah sin dengan ta lalu hurufnya juga banyak ada enam loh enam itu pokoknya sebelum sebelum ada tambahan nanti akhiran domir jadi tambah banyak kita tandain dulu bihi ma indi ma tas ta'jiluna bih tas ta'jilun ada sin dan ta tas berarti ta disini juluna domir antum waw jama' mudhakars maaf kalau disini untuk domirhum tas domir antum saya ulangi mohon maaf jadi waw danun ini bukan penanda jama' mudhakars salim karena fi'il bawasannya menunjukkan jama' itu benar kemudian tas ta'jiluna adalah domir antum wakad dabtum coba perhatikan kad dabtum ini termasuk fi'il apa ya fa al tum termasuk fa altum fa altum domir antum kul inni ala bajinatim merrabbi wakad dabtum fa altum domir antum untuk fa ala berarti kata kejaturunan empat huruf selanjutnya nomor dua yastabshiruna yastabshiruna binikmatin minallah wa fadlin wa annallaha la yudi'u ajrad al-mu'minin nah sekarang sekarang saya berikan tanda ini agar bapak ibu bisa membayangkan al-mu'minin ini termasuk apa kemudian yastabshirun berarti domir istaf'ala domir hum ada yaknya hum kalau domir antum yang tadi disini ada tak ini yak mu'minin ini isim mu'min ada mimnya jadi bapak ibu sekalian kalau ketemu huruf mim perhatikan huruf mim kata yang huruf pertamanya adalah mim kemudian berharakat domah itu kemungkinan adalah isim jadi dia isim kata yang diawali mim itu disebut isim secara umum kita sebut itu umumnya jadi empat huruf kata yang terdiri atas empat huruf kemudian diawali mim itu isim mu nah kalau huruf mim berharakat domah maka itu termasuk ismul fa'il atau ismul maf'un biasanya seperti itu mimnya berharakat remah mu'min disini ini termasuk apa mu'min mu'min perhatikan disini mimnya berharakat kasra berarti ismul fa'il mu'minin ismul fa'il adatnya adalah jama' mudhakar salim ini materi-materi lalu sehingga saya bahas agar mengunggarkan kita saya akan pindah ke masdar jadi tidak seluruhnya kita bahas karena kita punya sisa kurang dari 10 menit waktu di pertemuan kali ini masdar istiqbal istiqbal berarti ini masdar istiqbal bersambung dengan domil jadi istiqbal bapak ibu sekalian istiqbal istiqbal kemudian istiqbal itu ya tapi perbedaan ada perubahan di sana berarti istiqbal meminta ampun itu istah itu diantara maknanya adalah memang meminta istiqbal meminta ampun itu adalah masdar dari istag faro istag faro berarti masuk istag ala istiqbal istag faro istag ala nah bapak ibu sekalian diharapkan kita bisa mengenal ketik kata kerja dasar dari istag faro ini istag kita buang berarti tersisa go faro karena awalannya adalah istag berarti go faro go fa ro intinya tiga huruf go fa dan ro untuk harapak nanti kita cek di kamus sepulih apa kalau memang belum ingat kemudian fiil amr fiil amrnya apa istag ala yastabilu istif'al fiil amrnya ini adalah istag il fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunt faddan galid alqalbi lan faddu min hawlik fa afu anhum wastag fir istag fir wa shawir hum shawir fa il berarti ini fiil amr berarti kan ismul fa'il itu dia isim huruf terakhirnya ada harakatnya tapi kalau fa'il untuk is untuk fiil amr dari fa'ala fa'il maka dia disukunkan wa shawir wa fa'il berarti ini fiil amr untuk fa'ala itu ismul fiil amrnya kemudian ismul fa'ilnya ingat ingatkan saja wa'ilnya istab'ala yastaf'ilu istif'alan istab'il mustaf'ilun i perhatikan mustaf'ilun mustaf'ilun kita cari ini yang ada memnya ada musta' cari musta' mungkin mudahnya itu cari musta' 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 mustaf'ilun kalau ismul mak'ul mustaf' alun jadi ada mustaf'ilun mustaf' alun seterusnya begitu bapak-ibak sekalian nah di penghujung pertemuan ini saya ingin meringkas kembali tentang kata kerja turunan pertama mengingatkan kembali cara menghapalnya cara mengingatnya itu adalah mengingat fi'il madi fi'il madi dan al-mubariknya dari kata kerja turunan yang kita pelajari ini diingat kemudian dari fi'il mubarik kita bisa membentuk amr fi'il amr lalu ismul fa'il lalu ismul mak'ul ini caranya di fi'il madi fi'il mubarik kemudian dari fi'il mubarik dibentuk fi'il amr kemudian ismul fa'il lalu ismul mak'ul ingat fi'il madi fi'il mubariknya lalu dari fi'il mubarik kita bisa membentuk fi'il amr ismul fa'il dan ismul mak'ul tersisa al-masdar 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 ini bapak ibu sekalian bentuknya bisa jadi berbeda sekali dengan fi'il madi atau fi'il mubarik tetapi yang bisa diingat masdar itu kalau di fi'il madi ada alif atau hamzah maka di masdar juga ada hamzah atau alif menambahkan alif sebelum huruf terakhir itu masdarnya berarti kalau tidak ada alif atau hamzah seperti ini maka di masdar tidak ada alif atau hamzahnya bapak ibu bisa perhatikan disana itu kata kunci bagaimana kita mengingat wazan dari kata kerja turunan ingat fi'il madinya fi'il mubariknya dari fi'il mubarik bentuk fi'il amr ismul fa'il dan ismul ma'ul lalu masdarnya jika il madi terdapat huruf alif atau hamzah alif yang ada hamzahnya maka di masdar juga demikian kun fi'il amr juga sama jadi fi'il amr setiap fi'il amr dari fi'il madi kata kerja turunan yang ada hamzah atau alif di fi'il amr nya juga ada di masdarnya juga sama mudah-mudahan cara atau tips mengingat kata kerja turunan yang kita sampahkan ini membantu bapak ibu sekalian untuk mengingat materi-materi yang telah kita pelajari secara khusus kata kerja turunan akhirnya bapak ibu sekalian saya ben jadi direktur sekolah logatuna di bekasi undur diri mohon maaf dan mudah-mudahan kendala teknis video televisi bapak ibu sekalian akan segera cepat terselesaikan sehingga kita bisa belajar bahasa Arab lebih baik pun kalau pun tidak bapak ibu sekalian bisa mengakses di youtube atau video niaga tv bapak ibu bisa bertanya ke pihak niaga tv akhirnya saya tutup atau kita tutup dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashalu an la ilaha ila anta astagfiruka wa tubhulaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaman sekarang mau cari kerja susah mau buka usaha gak punya keterampilan nganggur bosan sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha di maksindo kita ada boom bisnis opportunity maksindo disini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab ice coffee cappuccino sosis bakar dan lain-lain setiap pemberian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang anda inginkan untuk melihat paket usaha boom lainnya silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com sosis sosis kelari oke